Kalau sampai dewasa, si anak ini belum diakikohi Misal dulu orang tuanya belum mampu nih Ternyata anaknya rajin belajar, anaknya giat, ulet Orang tuanya juga rajin mendoakan Sehingga ketika anak ini balik, sukses dia Memiliki riski yang lapang Maka dianjurkan si anak ini mengakikohi dirinya sendiri Sebagai bentuk baktinya kepada orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun kalian berada Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini Kita masih bisa bersuah kembali dalam Akikoh The Series Yang mana podcast ini sepenuhnya disponsori oleh Akikah amanah dan transparan Satew ringin tempatnya Oke teman-teman Ada pertanyaan yang masuk Kali ini dari akun Dewik Pakai Q 09 underscore Oke Pertanyaannya Gus belum akikoh pas bayi atau pas kecil Baru ada rezeki pas dewasa Niatnya itu akikoh Atau tetap Atau menjadi sedekah Bukan akikoh Oke Ini pertanyaan yang menarik Jadi apakah ketika seseorang Belum di akikohi sampai dia dewasa Bolehkah dia mengakikohi dirinya sendiri Oke Disini Kita Mengambil referensi dari kitab Al-Figul Islami wa Adilatuh Karya Syekh Wahbah Zuhaili Dalam halaman 634 Disini dikatakan Wa adhafal hanabilah Wal malikiyah La ya'uqu ghairul ab Wa la ya'uqul mauludu an nafsih idha kaburo Menurut pendapat dari madhab Dari madhab hanabilah Madhab hambali Dan begitu juga Al-malikiyah Madhab Maliki La ya'uqu ghairul ab Tidak bisa Mengakikohi Kecuali ab Atau orang tuanya Maka Wa la ya'uqul mauludu an nafsih idha kaburo Ketika si anak ini sudah besar Maka tidak Ada kesunahan untuk Mengakikohi Ini yang kita ambil Dari pendapatnya Madhab hambali Dan madhab maliki Liannaha Masyru'atun fi haqqil ab Fala Yaf'aluha ghairul Karena ini kesunahannya adalah Untuk seorang ayah Maka tidak bisa dilakukan oleh selain ayah Tetapi Waktara jama'atun Minal hanabilah Annali syahsi an ya'uqo an nafsihi Istihbaban Wa la tahtas sul'aqiqotu bissogr Jadi Meskipun madhab hambali Secara umum Kebanyakan Apa namanya Mengatakan bahwa Yang sunnah agikoh itu ayah saja Selain ayah tidak sunnah Tetapi tetap ada Sebagian pendapat yang lain Ulama-ulama madhab hambali juga Mengatakan Anak yang sudah dewasa ini Sunnah untuk Mengakikohi dirinya sendiri Ini kita bicara Madhabnya Imam Ahmad bin Hambal Dan juga madhab Maliki Nah Akan tetapi Yang kita anud di Indonesia Memang mayoritas madhabnya Imam Syafi'i Dimana sudah kita pernah bahas Di episode sebelumnya Bahwasannya Waktu agikoh yang terbaik Itu adalah hari ketujuh Dari kelahiran anak Menurut madhab Syafi'i Kalau memang tidak mampu Hari ke-14 Kalau memang tidak mampu Ke-21 Kalau memang tidak mampu Selagi ibunya masih Nifas Kalau memang belum mampu Sampai anak itu Masih disusui Umur 2 tahun Kalau memang belum mampu Orang tua Masih sunnah Untuk mengakikohinya Sampai Anak itu dewasa Nah Iza bala kok Ketika anak itu Kemudian dewasa Maka dalam madhab Imam Syafi'i Kesunnahannya Sudah tidak berada Pada si orang tua Melainkan Kesunnahannya Sudah beroper Kepada si anak Yang sudah balih itu Maka untuk menjawab Pertanyaan Dewik 09 Underscores Kita Mungkin ya Bisa mengambil Pendapatnya Imam Syafi'i saja Karena memang Kebanyakan dari kita Di Indonesia Ini bermadhab Al-Imam Syafi'i Yang mana Beliau mengatakan Kalau sampai dewasa Kemudian Si anak ini Belum diakikohi Misal dulu Orang tuanya Belum mampu nih Ternyata Anaknya Rajin belajar Anaknya Giat Ulet Orang tuanya Juga rajin Mendoakan Sehingga Ketika anak ini Balik Sukses dia Memiliki Rizki yang lapang Maka Dianjurkan Si anak ini Mengakikohi Dirinya sendiri Sebagai bentuk Baktinya kepada Orang tua Karena akikohi ini Sebenarnya tugas orang tua Karena dia sudah Sukses Berkat dukungan Dan doa orang tua Maka dia Membadali Atau dia Menggantikan Kesunahan yang Seharusnya Dilakukan oleh Orang tua Kalau perlu Orang tua anda Ditanyai Pak Ibu Dulu sudah Agikohi belum Rien pun Agikohi Kalau ternyata Belum Sekalian aja Ayahnya Di agikohi Ibunya di agikohi Tentu Ini akan menjadi Pahala yang Luar biasa Dan tak terhingga Jumlahnya Insya Allah Semoga Jawabannya Bisa dibahami Dan menjadi ilmu Yang bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Tau gak Kalau Agikohi itu Adalah salah satu Ikhtiar Untuk menjadikan Anak-anak kita Soleh dan Solehah Buat kamu Yang mau Agikohi Tapi masih Sibuk kerja Satu ringin Menyediakan Paket Agikohi Yang sesuai Syariat Islam Disini Kamu bisa dapat Edukasi Seputar Agikohi Konsultasi Langsung Dengan Guru kami Pemilihan Kambing Yang sesuai Persyaratan Agikohi Dan komitmen Transparan Harga Dapat melihat Langsung Proses Pemotongan Kambing Paket Olahan Daging Kambing Sesuai Permintaan Semua paket Diantar Ke alamat Free Sertifikat Sertifikat Agikoh Seluruh Proses Pengolahan Kambing Dikerjakan Oleh Tim Sandri Pondok Pesandren Nurul Huda Yang Insyaallah Telah Memahami Hukum Agikoh Harap Diingat Agikoh Adalah Ibadah Sehingga Wajib Ditunaikan Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Sesuai Syariat Islam Agikah Amanah Dan Transparan Sate Ringin Tempatnya